Yang diwajibkan untuk dicari agama sama ahlaknya Kalau agamanya kurang seorang istri didih dia untuk menjadi orang yang taat ibadah dan paham betul masalah agama Ini main comot-comot aja lu Ketemu di jalan, Neng? Where are you? Orang Cikijing nanyanya kan begitu Lihat dulu keluarganya tahu agama atau enggak, paham enggak dengan agama Belum dapat keturunan, baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut, jangan putus Jangan putus, waktunya kapan? Bebas, pokoknya satu hari 41 kali Yang perempuan banyakin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min sururi alfusina Wa min sayyatina amalina Man yahtillah Fa na'udhu billahi lalahu Wa man yudhlil Fa na'adiyalah Ash'hadu an la ilaha Inna Allah waqtahu la shariqa Wa ash'hadu anna muhammadin Amduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik anna muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Di ceramahnya kali ini Beliau akan menjelaskan tentang Empat kriteria dalam mencari pasangan hidup Serta harus bagaimana kita melihat latar belakang dari keluarganya Beliau juga memberikan amalan bagi suami istri Yang ingin mendapatkan keturunan Nasihat-nasihat bagi istri dan juga suami juga beliau sampaikan Untuk lebih jelas saksikan video sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kalau kita ngebangun rumah Harus ada lahannya betul Betul gak Bangun rumah tangga sama kayak orang ngebangun rumah Ada dulu lahannya Ada calon prianya Ada calon pengantin Wanitanya Wanitanya Jangan pria sama pria Itu namanya jeruk makan Mana ada ayam jago sama ayam jago Kawin keluar telur Betul Sekarang zamannya kan lagi begitu Ya ini zaman udah gila Perempuan sama perempuan Laki sama peran Laki Na'udhu billahi min Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah Amin ya Rabbah Ada yang nikmat kenapa nyari yang gak nikmat sih Ada yang bisa halal kenapa harusnya selalu ada yang haramnya Di dalam rumah tangga Di dalam rumah tangga wajib juga sama kayak kita ngebangun rumah Siapin dulu lahannya setelah lahannya yang kedua apa Siapin pasirnya Siapin batuknya Siapin besinya Siapin juga semennya Siapin juga batu batanya Untuk apa Untuk rumah ini jadi Satu yang dipandang ini Kokoh bentuknya rumah Di dalam pembangunan rumah Habib gak menjadi ngomongin rumah sih Habib kontraktor Bukan mantan tukang Orang kalau mau ngebangun rumah yang digali apanya dulu Apanya dulu Lahannya dulu Lahannya gali Bongkar Congkel Yang dalam Sesuai dengan kebutuhan topangan rumah Di dalam pernikahan juga harus ada ngegali Cari Nabi SAW mengatakan di dalam hadith Ini buat laki-laki Oi Oi Laki Banyak lah Kok banyak Kirain gak ada Lewat sini perempuan Sona perempuan Sini perempuan Aing dijegat Jadi ngomong salah sedikit Masalah tentang perempuan Bisa di demo Wahai laki-laki Wahai laki-laki Kalau nyari perempuan Kata Nabi yang pertama Lihat dulu wajahnya Oi Mukanya Hidungnya miring apa enggak Wajahnya dulu Kenapa si Bipko wajah dulu Ya lihat Untuk memperbaiki keturunan Sekali Pesek ketemu Pesek Anaknya kayak Tutup pulpen Tadi Habib Habib Bagir bilang ya Bukan gak ada Yang gak mancung Gak ada Semuanya mancung Cuman bahasanya aja diganti Mancung yang tertunda Memperbaiki keturunan Itu yang diajarkan oleh Nabi Yang kedua Lihat ini Yang kedua Hartanya Kata Nabi Kalau gak percaya Tanya aja Kiai Betul gak Kiai Betul gak Habis lihat wajahnya Lihat hartanya Betul kan ya Kiai mah takut Ngomongnya Hartanya Kenapa Lihat harta ini Untuk apa Untuk sama-sama Ngebangun rumah tangga Ini gak serba Kekurangan Kadang perempuan Baru dipinjem dikit Uangnya lagi Tiap hari Boleh dipinjemin gak Boleh yang Ambil aja uangnya Pakai aja dulu yang Bayangnya berapa kali Tiga kali aja Yang pagi Siang malam Suruh bayarnya Itu hari juga Pagi bayar Siang bayar Tiga kali Pembayaran Dikejar Betul-betul Ibu Ibu Sare Tau Siti Khadijah Tau Siti Khadijah Tau dimana Lu Sok tau Lu Hidup di zamannya Kagak Pernah dengar Ceritanya Siti Khadijah Kaya gak 70% Tanah Mekah Milik Siti Khadijah 70% Saudagar Yang paling kaya Siapa Siti Khadijah Di pinangnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Dilamar Bu Nabi Dilamar Sampai Akhirnya Harta Siti Khadijah Habis Buat Siapa Buat Siapa Suami Nabi Suaminya Bukan Buat apa Jalan Dahwahnya Lancar Kira-kira Bapak Istri ada yang Begitu gak Pak Modal Beak Yang Lu gelang dong Yang Pinjem yang Buat modal Yang Dikasih gak Pak Enggak Kawin lagi Pak Kasih Bu Yang Jelas Modalnya Kelihatan Betul Dagangannya Yang Ketiga Apa Katanya Nabi Ngeliat Perempuan Itu Setelah Wajahnya Hartanya Korek Lagi Gali Lagi Bagaimana Keluarganya Ibu Bapaknya Tahu Agama Atau Enggak Ini Main Comot Comot Aja Lu Ketemu Di Jalan Neng Where Are You Orang Cikijing Nanyanya Kan Begitu Liat Dulu Keluarganya Tahu Agama Tahu Enggak Paham Enggak Dengan Agama Yang Terakhir Apa Liat Akhlak Nya Akhlak Nya Si Perempuan Kalau Duitnya Enggak Ada Harta Enggak Punya Muka Enggak Cantik Juga Kurang Bukan Enggak Cantik Kurang Aku Ngomong Salah Keluarganya Enggak Kenal Agama Kurang Paham Masalah Agama Yang Penting Kedua Ini Yang Penting Dua Daripada Yang Diwajibkan Untuk Dicari Agama Sama Akhlaknya Kalau Agamanya Kurang Seorang Istri Didih Dia Untuk Menjadi Orang Yang Taat Ibadah Dan Paham Betul Masalah Agama Kalau Ada Wanita Akhlaknya Baik Ambil Lu Mau cari Yang Mana Lagi Loh Muka Kaga Harta Kaga Agama Kaga Akhlak Bagus Kolor Betul Enggak Ibu Ibu Gue Gedek Banget Tama Perempuan Gue Gedek Tau Gedek Tau Gedek Engpet Kenapa Perempuan Sekarang Enggak Tau Malu Bilang Berakhlak Gimana Mau Ahlak Amal Laki Ngotot Ngotot Kalau Ngomong Nadanya Tinggi Tinggi Kadi Enggak Gak Bo Lembut Perempuan Itu Diciptain Lembut Sayang Kadi Ya Allah Enak Enggak Dengernya Hati Wabung Enggak Dengar Begitu Kalau Ini Ada Di Dalam Rumah Tangga Dengan Kelambutannya Ini Fondasinya Koko Setelah Agama Imannya Itu Dilihat Kenapa Pendidikan Pertama Seorang Anak Ada Pada Orang Tua Perempuan Kenapa Agamanya Yang Dicari Agar Dia Bisa Mendidik Makanya Ibu Bapak Kalau Punya Anak Awalin Dia Ngajarin Kenalin Allah Kenalin Nabi Baca Bismillahirrahmanirrahim Diajarin Alhamdulillah Diajar Diajarin Al-Fatihahnya Diajarin Kenapa Ini Poin-poin Penting Al-Fatihah Anak Bisa Diajarin Karena Orang tua Insyaallah Ini Anak Dewasa Setiap Kali Dia Solat Baca Al-Fatihah Pahalanya Kita Dapat Ini Anak Mau Makan Bismillahirrahmanirrahim Pahalanya Orang tua Dapat Tapi Ingat Juga Wahai Laki-laki Laki-laki Itu Disebut Banyak Di Dalam Al-Quran Untuk Banyak Berbincang Dengan Anak Nanti Kita Bahas Kalau Iman Sudah Kokoh Rumah Rumah Kalau Pondasinya Kokoh Kira-kira Ditiup Angin Rubuh Apa Enggak Jangankan Angin Digoyang Sama Satu Kampung Gak Bakal Rubuh Tapi Kalau Pondasinya Lemah Semennya Diganti Tepung Dicenderin Bebek Juga Rubuh Betul Lebih Betul Kokohnya Keimanan Di dalam Rumah Tangga Penting Dikit-dikit Jangan Cuman Masalah Uang Dalam Rumah Tangga Ada Uang Adek Sayang Gak Ada Uang Adek Lo Begitu Tuh Dikit-dikit Uang Dikit-dikit Uang Kalau Mau Duit Sayang Banget Sama Suami Ibu Yang Sehat Ayah Sudah Emang Lu Gue Pengen Cita Yang Begitu Giliran Mau Minta Duit Lembutnya Luar Biasa Bapak Sudah Tahu Apa Duit Kalau Udah Arusan Duit Lembut Banget Perempuan Tapi Bukan Ibu-ibu Sini Ibu-ibu Sini Mas Solehat Ahli Ahli Sorga Semuanya Tapi Boong Amin Ya Rabbah Amin Mau Jadi Istri Soleh Bu Mau Nggak Mau Jadi Istri Soleh Ha Nimpi Amal Laki Hitung Hitung Ngomong Lotot Nada Tinggi Udah Gitu Merintah Merintah Ambilin Cair Itu Istri Coba Kurang Kenceng Loh Itu Suami Siapa Itu Yang Begitu Itu Ceritanya Hatinya Yang Bicara Curcol Curhat Colongan Sabar Sabar Bentar Lagi Juga Paeh Sampai Mana Itu Tadi Sampai Mana Tadi Perhitungan Nggak Boleh Setiap Apa Yang Telah Diberikan Sama Suami Ikhlas Kenapa Allah Bakal Ganti Rezeki Yang Berkah Nanti Di Yomil Qiyamah Saya Kan Butuhnya Sekarang Bukan Yomil Qiyamah Kita Butuh Rezeki Dunia Rezeki Akhirat Butuh Apa Nggak Makanya Kita Itu Hidup Segini Gini Aja Segini Aja Banyak Kufurnya Dikasih Sedikit Kurang Aja Dikasih Banyak Lupa Makanya Kita Hidup Begini Begini Aja Tapi Tahgetan Bini Mah Nikmat Jadi Orang Yang Cukup Alhamdulillah Pintu Ngablak Nggak Khawatir Rampok Masuk Orang Orang Kaya Koyang Nggak Tidur Pusing CCTV Kanan Kiri Depan Belakang Security Dua Belakang Dua Depan Betul Nggak Tidur Harus Pakai Kasur Yang Nyenyak Tidur Di Karpet Aja Pules Ngiler Nggak Syukur Ini Fondasi Syukur Bagaimana Dalam rumah tangga Iman Nggak Mungkin Rumah tangga So Yang namanya Di dalam rumah tangga Suami Istri Akan Syukur Kalau Nggak Didasarin Iman Tadi Habib Bagir Kan Dengar Dengar Dari Habib Bagir Bahwa Istri Mau Makan Nasi Amah Garam Terserah Tiap Hari Makan Nasi Amah Garam Darah Tinggi Bip Nggak Iyalah Garam Mulu Nggak Usah Yang Garam Nasi Duit Seratus Ribu Nasi Duit Seratus Ribu Tiap Hari Tempe Goreng Besok Tempe Orek Besoknya Lagi Sayur Tempe Besoknya Lagi Kari Tempe Tempe Mulu Tiap Hari Darah Tinggi Juga 100 Ribu Awet Tempe Mulu Coba Lihat Begitu Keluarkan Kedelek Betul A Jangan Kelewatan Juga Abis Kalau Beli Tempe Kembalian Lebih Banyak Lumayan Buat Beli Lins Tika Gedek Banget Tuh Yang Saya Bikin Gedek Sama Perempuan Tapi Ingat A Pria Juga Nggak Boleh Ngomong Yang Jelek Jelek Sama Wanita Perempuan Itu Diibaratkan Cermin Tau Cermin Kaca Tau Kan Makanya Coba Lihat Perempuan Kalau Habis Ketemu Kaca Nggak Mau Selesai Buduh Selesai Mandi Pakai Jilbab Kaca Yang Ketawanya Kencang Dia Begitu Udah Bener Udah Bener Dibuka Lagi Betul Apa Betul Apa Nggak Jilbabnya Dibikin Mancung Kalau Saya Kan Niyup Ke Atas Nggak Bisa Kalingan Nidum Yang Pesek Lega Perempuan Itu Ibarat Cermin A Kok Bisa Emang Keluar Nih Habis Naca Nih Udah Dandang Naca La Ilaha Ilaha Begitu Keluar Di Meja Makan Ada Kaca Masih Naca Betul Nggak Betul Nggak Emang Begitu Perempuan Mah Udah Selesai Sarapan Udah Nih Udah Abis Cuci Tangan Mulutnya Dielap Abis Minum Taruh Lagi Begitu Keluar Pintu Rumah Jendela Ngaca Lagi Aja Di Jendela Itu Betul Padahal Bukan Cermin Kaca Cuman Bayang-bayangan Doang Masih Sempet Ngaca Udah Sampai Ujung Motor Pakai Helm Sepian Dibalikin Betul Nggak Lupa Tinggalkan Lagi Selesai Jalan Begitu Jalan Sepian Mah Buat Ngelihat Kebelakang Neng Lu Sepian Lu Tatat Noka Lu Pantesan Sem Kiri Lu Belok Kanan Perempuan Begitu Suka Nikung Laki-laki Lu Paling Gedak Kalau Naik Mobil Depan Lu Perempuan Lu Nggak Beres Sudah Sem Kiri Belok Kanannya Nggak Pakai Pernisi Tuh Kehebatan Perempuan Kenapa Karena Sepion Kemuka Turun Sampai Tempat Buka Helm Ngaca Lagi Ngerapiin Itu kerudungan Yang tadi Mancung Terus Kuncuk Betul Nggak Bu Itu Wanita Bip Kenapa Wanita Itu Ibaratkan Cermin Kita Semua Insya Allah Tahu Cermin Itu Mulus Nggak Ada Cacat Betul Kalau Cermin Itu Utuh Kita Ambil Batu Kita Lempar Pecah Pecah Saat Pecah Cermin Kita Susun Lagi Bisa Bisa Pakai Lem Di puzzle Bisa Emang Aja Pelit Beli Agi Aja Cermin Pakai Disusun Dipecahin Disusun Rapi Serapi Apapun Tetap Sudah Nggak Indah Seperti Yang Awalnya Jika Laki-laki Sudah Membuat Hancur Hati Wanita Maka Dia Pasti Akan Memaafkan Tapi Tidak Seperti Yang Dulu Kokahnya Iman Di Dalam Rumah Tangga Itu Penting Jadi Setiap Apa Yang Dilakukan Itu Wajib Semuanya Bersandar Kepada Allah Suami Jalan Kerja Istri Sholat Duhah Coba Istri Sekarang Mana Suami Berangkat Kerja Lagi Nyapuk Main TikTok Betul Nggak Sempetnya Itu Sekarang Lagi Pada Rapi Pada Pakai Jilbab Rapet Masya Allah Besok Nyapuk Depan Lubah Jilbab Aw Kemana Bu Bu Wahai Para Wanita Satu Helai Rambut Kalian Jika Dilihat Dipandang Oleh Yang Bukan Mahra Empat Laki 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 Anak Laki Laki Yang Keempat Gini Hati Hati Suaminya Akan Dimatukan Kedalam Neraka Jahat Pakai Kerudung Ya Bu Pakai Sekalipun Ibunya Bu Rumah Saya Nggak Ada Laki Laki Lewat Masih Tenang Tenang Aja Rumah Saya Di Dalam Enggak Emang Tanah Bukan Makhluk Emang Angin Bukan Makhluk Bukan Ciptaan Allah Semua Ini Akan Bersaksi Di Hadapan Allah Besok Nyapu Pakai Kerudung Ya Gue Lagi Nasihatin Ini Ya Kerudung Dipakai Emang Berat Pakai Kerudung Berat Nggak Daripada Saya Suruh Pakai Helm Pilih Mana Pakai Kerudung Tetap Cantik Kok Walaupun Belum Mandi Kata Suami Kalau Buat Bumang Nggak Demek Demek Aja Tadi Kan Habib Bagir Bilang Manjain Mata Suami Oi Oi Dandan Napa Si Buat Suami Pernah Nggak Si Dandan Buat Suami Nggak Pernah Yang Sebelah Sono A Pernah Nggak Istri Niat Dandan Buat Suami Liar Aing Liar Kondangannya Kapan A Dandannya Kapan Dandannya Kondangan Doang Sama Kepasar Betul Ya Betul A Kalau Mau tidur Gimana Salah Ngundang Lu Ngundang Saya Biasanya Orang Kalau Ngundang Saya Rumah Tangga Retak Bu Bu Saya Kan Umur Udah 50 Bu Kecantikan Itu Alami Di Saat Umur Kita Sudah Senja 50 Tahun Pakai Lipstik Suami Pulang Capek Juga Ditaruh Bu Dipagang Gak Bakal Capek Dibawa Masuk Kedalam Rumah Kenapa Ngeliat Istri Dandan Hati Senang Bukan Main Ya Allah Istri Saya Dandan Buat Saya Sambut Suami Pakai Senyuman Nih Ntar Nih Lu Aduh Istri Sekarang Senyum Susah Banget Laki Ih Ya Allah Kayak Musuh Senyum Mengapa Senyum Ntar Nih Pulang Dari Sini Nih Pulang Dari Sini Ntar Begitu Pulang Sambil Pegang Tangan Ayang Ayah Senyum Mau Tidur Madepin Muka Ayang Madepin Madepin Ayah Punya Bini Monyong Mulu Gue Tuker Mangkok Yang Begitu Bener Nggak Senyum Ya Mulai Ini Malam Nih Ntar Pulang Jalan Senyum Mau Tidur Senyum Bangun Tidur Ayang Kopinya Udah Dateng Se Makan Siang Sediain Makan Sambil Duduk Ngobrol Sambil Pandangin Suami Tetap Pulang Kerja Suami Ngeliat Kita Insya Allah Malamnya Ibu Dibawa Dateng Ke rumah Sakit Wah Orang Tiap Hari Tidak Pernah Senyum Tiba-tiba Senyum Bini Saya Kesambet Apa Ibu Bapak Senyum Rumah Tangga Itu Senyum Bini Baru Pengantin Baru Ya Maaf Laki Juga Kelewatan Saya Jujur Gue Beli Gue Sumpah Laki Kalau Binin Kesandung Hari Hari Baru Pengantin Ayang Hati-hati Itu Batu Tau Batu Emang Songong Ditendang Matunya Dibelain Kaki Sistrinya Coba Kalau Udah Jalan Setahun Dua Tahun Punya Anak Satu Sambil Gendong Kesandung Dikit Mata Lu Dimana Beda Lagi Kosa Katanya Nabi Ini Paling Cinta Umat Itu Banyak Di Omel Kiamah Nabi Paling Senang Ini Yang Nabi Tungguin Banyak Produksi Anak Yang Banyak Nih Buat Perempuan Juga Punya Anak Satu Dulu Dua Tahun Lagi Lah Target Anak Dipindah Pindah Baru Lahiran Udah Hamil Lagi Emang Tugasnya Perempuan Hamil Tugasnya Perempuan Laki Laki Nanam Saham Lah Emang Begitu Kan Gak Ada Suami Yaudah Kalau kamu Gak Hamil Biar aku Haji Hamil Gak Ada Tugasnya Perempuan Itu Men Jaga Saham Suami Sampai Sembilan Bulan Sepuluh Hari Tapi Gak Tiap Tahun Juga Kalau Memang Itu Rezeki Dari Allah Di Apain Alhamdu Coba Kebayang Orang Yang Udah Nikah Tahunan Belum Dapat Keturunan Alhamdulillah Kayaknya Gue Salah Siapa Tiap Tahun InsyaAllah Ustaz Mudah Mudahan Dapat Keturunan Yang Salih Yang Salihah Coba Lihat Orang Yang Punya Anak Banyak Alhamdulillah Itu Apa Itu Salah Satu Hadiah Dari Allah Yang Terbaik Ustaz Sudah Dikamu MasyaAllah Doain Ibu Mana Ustaz Istrinya Ustaz Baca Salawat Nariah Ustaz Baca Salawat Nariah 41 Kali Selama 40 Hari Berturut Jangan Putus InsyaAllah Mudah Mudahan Dikasih Jodoh Dikasih Jodoh Rezeki Anak Yang Salih Ini Ijazahnya Buat Semua Ijazahnya Salawat Nariah Yang Belum Dapat Keturunan Baca Salawat Nariah 41 Kali Sebanyak 40 Hari Berturut Jangan Putus Jangan Putus Waktunya Kapan Bebas Pokoknya Satu Hari 41 Kali Yang Perempuan Banyakin Sayur Toge Ini Urusan Dokter Tadi kan Urusan Akherat Sekarang Dokter Kata Wah Enak Bikin Emosi Yang Perempuan Banyakin Makan Sayur Tadi Nggak Mau Sekarang Lu Sebut Yang Pelaki Laki Banyakin Makan Burung Merpati Tau Burung 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 Darah Makan Burung Darah Dimakan Jangan Dikulum Apalagi Dikelepekin Jangan Insyaallah Cepat-cepat Dapat Keturunan Yang Salih Amin Ya Rabbah Kurang lebihnya Mohon dibukakan Bidu Maaf Yang Suas Suas Nya Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahu Mawabihamdika Asadu Al-Lailah Ila Angta Astaghfir Gawat Bilaik Terima kasih Telah Menyimak Video Dari Ceramanya Beliau Semoga Kita Bisa Istiqamah Dalam Menjalankannya Dan Kita Bisa Lebih Baik Lagi Dalam Membina Rumah Tangga Semoga Ceramah Yang Beliau Sampaikan Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Barokah Pagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh